Jadi memang Kak Irfan dalam pembahasan ilmu tajwid ini kita harus detail, kan huruf-huruf itu banyak. Jadi kalau kita mau ingin menjelaskan hukum tajwid atau misalnya nanti kalau Fatimah sudah menjadi guru insyaAllah dan banyak muridnya, coba kalau misalnya fiha abadah, terus kita tidak detail yang mana huruf madnya, kan baru dijelaskan ada alif, oh berarti alif mad yang ini, yang setelahnya ada hamzah, oh yang itu, karena dalam satu kosa kata kadang-kadang huruf yang sama itu banyak. Jadi kita harus lebih detail dan ini kita mengajarkan anak-anak kita kenapa harus kita belajar ilmu tajwid, karena supaya ketika kita membaca Al-Quran kita memperhatikan juga, jangan hanya sekedar menghafal-menghafal saja tanpa memperhatikan huruf-huruf yang ada dalam Al-Quran, seperti itu. Terima kasih Tepuk Tandong untuk ilmu dan masukan dari Kanabilah untuk Fatimah.